Yuhuuu everybody welcome back again with me already the lazy man now today Gua melakukan quick preview untuk salah satu gaming laptop yang antusiasnya sudah tinggi banget nih Daripada pencinta gaming laptop Khususnya para penggemar Asus ROG Dan yep inilah preview ROG Zephyrus GX501 Dan review lengkapnya nanti akan dirilis Sony dalam waktu dekat Dan kalian sementara bisa lihat review lengkapnya di channel lain Tentunya kali ini gua gak terlalu membahas teknis dari Zephyrus Tapi yang gua bahas adalah sebuah prestis baru yang dibawa oleh ROG ke dalam laptop ini Jika biasanya ROG mengeluarkan desain yang gahar terkesan berat dan terkesan terlalu gamers banget Kali ini gua mendapati desain Zephyrus yang terkesan elegant dan sleek dan tentunya slim juga Dan ini adalah sebuah persona dan penampilan baru dari deretan line up ROG Dan menjadi salah satu ROG notebook yang menarik bagi gua Karena gua pribadi bukan penyuka tipe gaming laptop yang desainnya lebay-lebay Dan ROG Zephyrus ini bikin gua jatuh hati dengan desain elegantnya Berbobot hanya 2,2kg Membuat laptop gaming ini menjadi pilihan yang tepat bagi mereka yang sering berpergian Karena gak dipungkiri Banyak sekali gaming laptop yang punya bobot berat banget Dan sebetulnya gak compatible untuk dibawa berpergian Dan kehilangan esensi kata laptop itu sendiri Berbobot ringan bukan berarti gaming laptop ini kehilangan performance-nya Laptop ini sudah dibekali Nvidia GeForce GTX 1080 with Max-Q design So kalau urusan gaming-gamingan mah dari game kecil sampai AAA Game ini sudah siap ngebuat ngebut banget Apalagi ditambah dengan monitor 120Hz berukuran 15.6 inch Dengan fitur G-Sync tentu akan menambah kenikmatan kalian dalam gaming maupun multimedia Dan santai aja jika urusan simpan-menyimpan pada laptop gaming ini Laptop ini sudah disediakan Hyperdrive SSD NVMe yang siap ngebut dalam urusan produktivitas Nah sayangnya keringanan dan ketipisan dari laptop ini dilapisi oleh berbagai bahan yang terkesan ringkih dan rawan banget Karena di beberapa bagian dari laptop ini sangat gampang sekali penyok Sehingga kalau gak sengaja ditaruh tas yang sempit dan ketekan barang Bisa jadi laptop ini penyok deh Lalu saat membuka layar Badan laptop ini juga ikut rangkat dan meninggalkan sebuah rangka kecil yang menopang Dan ini harus diperhatikan banget Karena jika ada barang yang nyelip aja di bawah laptop Bisa jadi rangka ini tersebut patah Tapi bagaimanapun laptop gaming ini sebuah inovasi dari ROG Kalau biasanya mereka muncul dengan berbagai desain yang gaming banget Kali ini mereka berhasil keluar dari comfort zone mereka Dan memberikan sebuah desain yang cool dan cocok untuk para gamers dewasa di luar sana Yang gak terlalu suka dengan desain gaming yang lebay-lebay Karena tentunya laptop ini harus bisa dibawa kemana aja sesuai kebutuhan kita Dan gue pribadi kurang merasa cocok aja Kalau harus bawa laptop-laptop dengan desain gaming banget ke sebuah meeting Dan yap, ROG memberikan sebuah laptop yang cocok dengan orang seperti gue Yang suka gaming namun tetap low profile dalam penampilan laptopnya Tapi high profile dalam urusan performa Kesimpulannya ini adalah sebuah laptop gaming yang mantep banget Compatible dibawa kemana-mana dengan bobotnya masuk akal Buat diangkat pakai satu tangan Dan dibuka di meja pesawat terbang dan meja bulatnya Starbucks Karena tentunya laptop ini gak bakal bikin mejanya roboh dan patah Power brakesnya juga cukup kecil dan gak lebay Walaupun memang dalam full usage laptop ini gak bisa tahan lama Tapi cukup lah untuk menyelesaikan beberapa presentasi dalam waktu singkat Dan main game dalam beberapa saat Dan tentunya keyboardnya juga enak untuk masalah ngetik Dan trackpadnya yang nyaman yang diletakkan di sebelah kanan Jadi gak usah ribet-ribet geser tangan ke bawah Dan bersyukur juga ada full RGB dari Asus Yang disebut Asus RGB Aura Sehingga gue bisa ganti-ganti warna keyboard gue Karena sampai sekarang gue gak tau kenapa semua laptop gaming itu Suasananya harus merah dan gue bukan pencinta warna merah ya Ya kecuali ular 3 sama laptopnya Para alien yang memang dari dulu punya ciri khas warna tersendiri Dan yap monster cantik ini akan dibanderol di Indonesia Dengan harga Rp50.299.000 Dan siap dibeli pada hari ini 15 Agustus 2017 So itulah preview singkat gue untuk laptop cantik tapi ganas ini Yaitu ROG Zephyrus GX501 Dan karena review dari TLM itu baru akan muncul beberapa waktu mendatang Karena beberapa kendala kemarin Kalian sementara bisa lihat review lengkap laptop ini di channelnya Gaptek.id Dan kira-kira pendapat kalian gimana sih tentang laptop gaming ini? Apakah layak dengan harganya? Coba tulis di kolom komentar ya Dan udah gue kabulkan juga kalau gue sudah review bareng nih kali ini So thank you guys for watching Jangan lupa like dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat dan menarik untuk kalian Dan jangan lupa juga untuk subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan update dari channel ini Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Aldo dan Sony Untuk mendapatkan konten let's play dan aneh dari TLM Dan follow instagram TheLazyMade di AtTheLazyMade Kalau kalian mau tau update game dan hardware setiap harinya di instagram kalian Dan jika kalian mau tau behind the scene dari channel ini Kalian bisa follow instagram pribadi gue Di AtRivaloSantosa Dan pertanyaan gue Siongbeyok di AtStika Dan jika kalian mau support TLM Kalian bisa beli merchandise TLM di link Tokopedia yang sudah gue kasih di deskripsi di bawah Dan kalau kalian mau gabung di line square-nya TLM Juga udah ada di deskripsi di bawah So thank you guys for watching once again And see you on the next video And I will sign in out And bye bye guys